Sub indo by broth3rmax 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 yang pertama akan jadi milik ETHOS LEGENDS nanti bisa fight dengan sangat enak ketika Gubernur Masuki ke mid game paksain objektif magic showfave nya sudah dilempar-lemparkan saja sama One dan oke sudah ada objek turtle yang diambil dan Ki hanya untuk mencoba menjaga tapi kita lihat papa sudah mulai datang wey turtle nya berasal di amankan oleh ETHOS dan domain Blast oh dikomboin disitu dengan oh Lashinsanity juga sudah mulai keluar dan double point didapetkan oleh One sangat baik sekali dari ETHOS C-SPORN 2 kill langsung ke tim ETHOS sementara waktu ini kita bakal lihat dari ETHOS langsung nge-push juga mid to red nya mereka memiliki 4 anggota ini sedikit replay di divide barusan ya red lebih fokus ke arah groknya tapi dari tim ETHOS lainnya anggotanya langsung mengincar 2 hero tim XS yang open banget langsung di ulti Rameran, Minion Fury, Ramble dan juga Lashinsanity dari seorang Aura dapetin 2 pick yang sangat-sangat krusial ini Surrey out of position perlu berhati-hati One Aura oke suruh can dance kah? oh Tomebo yang diinjar kali ini oh nice banget dari seorang Luminer flicker ke arah seorang Tomebo tapi kita lihat papa yang cukup free di arah belakang oh sudah mulai dibuka kah? apa-apa dilanjutin? Dangki ditarik dengan event adjustment dari seorang Obuyan masih hidup? masih bisa balik ke arah belakang disitu dan Aura datang dengan Thundercrap oke bakal digigit-gigit disitu saja tapi Obuyan udah gak punya ultimate bakal mundur Surrey oh diompatin Aura Aura oh my god permainannya sangat baik sekali dari Mas Yanya gila Aura nya gua gocek seorang Baksi ya 2 kali loh di gocek loh pas sih Baksanya maju gila sih diputer balik ke Baksanya akan lagi diputer lagi katanya oke ayo kita main ke cuci-cuci HOTA kata Baksanya gini gua rata lu bakal dihindarin gue yang pertama ini gua dapetin yang kedua nih iya dihindarin lagi tiba-tiba kata Aura kenal namanya nih menarikin dia yang jago iya oke kali ini EVOS EVOS sudah mengamankan banyak banget tunggulan dari segi objektif tapi lihat di depan sana kaki 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 nya kaki 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 inilah dia wipe out, otok di nebos ebos ispon setak sejarah baru komentar sekarang bawa Danky, Walchars, oneng kenarung kali ini tapi langsung ada barbill dipanggil dan last instant itu yang melejak ke kanan belakang Danky bakal tarang, blessing 2 dari Rek, Rek yang masih mengiktirkan ke kanan belakang win of danger diamankan, Rek bakal dikitirkan ke kanan belakang Rek, 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 Rek hit, dan lihat 1v1 wadah! 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 untuk tim ebos the last man standing wan masih bertahan dan masih berdiri di lini depan kardasnessnya benar-benar sakit banget walaupun tadi sebenarnya brans demensa sakit banget ke arah 2 pemain yang tersisa ini dia replaynya, last instant itu ketiga pemainnya lihat wadah di belakang baru dateng loh, dia bener-bener bebas banget tapi Rek, dia mencobokkan brans Rek ngambil brans, tapi lihat ketika 1v1 situation bransnya lebih punya damage dan dipotong sama 1v1 last man bisa survive dengan menggunakan Tyrant Revenge ya, mencoba untuk melakukan sesuatu tapi 4 hero dari Burma Ice Goal pun hilang dan Tourette di bottom line bakal menjadi korban selanjutnya ini Victor, hilang ini bakal jadi masalah tentunya BVNDV mencoba untuk melakukan sesuatu tapi Aurard langsung diganung saja Lumi yang melakukan kill atas BVNDV Ice Ice bakal menjadi korban selanjutnya langsung dilopatin begini saja Lumi non-blast lagi di match up, tapi belum bisa mendapatkan siapapun di harap tengah-tengah Maybe, Maybe bakal menjadi kehilangan dan bye-bye Maybe Lumi non-blast lagi Lumi non-blast lagi ini sudah masuk langsung mengajar ke area base-nya maksimum charge double kill begitu saja double seorang Rake triple kill dari Rake looking for a maniac tapi Cuek masih ada maybe di depan setan-setan kemana base lagi masih ada Glorious Partway diajar begitu saja dan Rake-nya dan dapatkan media ke-2 Ice Ice bakal dikasih Savage dikasih Savage tapi kali ini lihat base-nya langsung dihasilkan sama Evo's Legends that's it upper bracket depan dari BVNDV Ice Ice bakal mencoba untuk menghajar di lini depannya Ice bakal mencoba untuk menghajar Tartle dengan cukup cepat keren maksimum charge dari Rake bakal kena karena Ice Ice gak akan dikasih gratis stun Aura bakal mencoba untuk masuk dengan Jukun Edo kali ini masih mencoba untuk denger tahanan Rake-nya yang bakal keluar dari Mersin dan Zambal Vox bakal keren semuanya 5-man 2-19 bakal keluar saja daripada seorang Lumi non-blast daripada seorang Lumi non-blast double kill dari Watt Ice Ice di-strike dan triple kill daripada seorang Watt looking for a maniac tapi gak bisa pimpin ini di dalam Jauh dan Tartle yang ketiga akan diamankan untuk Watt oh 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 tetap yang sangat baik dari Evo's Legends membuat buru main goal semuanya bisa ngeluarin apapun Blatting Dwight belum keluar dan avatar Gare yang terlalu terlambat muncul membuat set up sangat buruk bagi buru main goal Evo's Legends nominon 12 kena langsung burst damage pop up dan oke semuanya habis Turet pun sudah diamankan ini ngebuat 7-0 poin yang begitu jauh yang pertama BPNDP hello ketemu sama Wan Maksimus Seth bakal meng-follow up di belakang kalian lihat nominatnya bakal digangguin Masina Ejector yang dimantarkan para Wan tidak rahai ya tidak bahaya ho yang keluar yangmu bukan mana 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 oh my god mana 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.